Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh persempatan kali ini kita akan bicara mengenai urban design process yang merupakan modul tiga ini tiga dari red housing and urbanism Hai baik kita lanjutkan mengenai apa yang kita bicarakan kali dua yaitu mengenai urban design proses yang kedua adalah urban design consideration Hai urban design proses Hai satu model proses merancang secara rasional di penerbangan ini yang paling sering digunakan karena penerbangan ini rasional kita lihat dari sini menurut John Lengs itu dikelompokkan ke dalam penerbangan intelligent design pilihan implementasi dan operasi Hai pada level awal adalah moral order Hai ini merupakan aspek moral perbimbangan sini kemudian dari kiri ada present public realms ini yang menjadi dasar di dalam memprediksi dari hambatan serta konteks yang akan datang kemudian dari kiri ke kanan urutannya adalah persepsi of problem pemahaman dengan problem lalu menentukan tujuan dan lalu urban design program program perancangan kotanya setelah itu Hai ada satu Hai penerbangan design of kemudian berikutnya adalah memprediksi dan mengimbalasi dari setiap performance Hai lalu apabila cukup bagus ya bila yes maka diimplementasikan kemudian setelah itu dilakukan post-implementation kemudian 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 Hai nah diwanya adalah nilai-nilai dari setiap Hai namun rukh sirpani Hai perbundi dan proses Hai itu merupakan satu metode merancang yang seringkali jadi subjek yang problematik bagi para perancang beberapa perancang menekankan pada seni perancangan melalui proses intratif dan kreatif Hai di lain pihak perancang menekankan pada pendekatan filosofis sehingga tidak ada proses prosedur yang paling tepat ini seperti apa Hai jadi secara umum ada enam metode perancangan yang banyak dikenal yang pertama adalah incremental yang kedua fragmental Hai yang ketiga pluralistik yang keempat radikal dan yang kelima internalize yang terakhir adalah sinoptik Hai Nah kita awali dengan memahami tentang metode internalize jadi metode internalize itu metode pendalaman atau lebih umum diurahkan sebagai metode intuitif Hai di persifat subjekti namun kreatif dan kadang-kadang irasional Hai maksudnya irasional itu bukan hal tidak rasional ya tetapi satu proses yang Hai jadi perancang menggunakan metode intuitif itu untuk pengembangan esnya pertama kali berada di dalam pikirannya pelawis atau memori kemudian latihan dan pengalaman Hai jadi Pak cara pengerjaannya mungkin berada di dalam pikiran perancang Hai melalui kerja-kerja yang berulang-ulang sampai mencapai keputusan akhir ini atau seringkali juga disebut sebagai metode Blacksburg tidak rasional tetapi pikiran semua pikirannya tidak perancang sehingga tidak dikomunikasikan dengan kliennya dengan masyarakat semua pesan-pesan ada di dalam perancang nah metode ini banyak digunakan para profesional meskipun terdapat segi positif dan negatifnya Hai jadi pada metode ini keberhasilan itu sangat dibentukkan pemahaman perancang terhadap latar budaya Hai temuan budaya yang ada dan tingkat kemampuan dan kekuatan kreatifitas disini hal Hai apa bagaimana perancang itu menentukan satu keberhasilan disini karena sejak mana perancang itu memahami latar belakang kebudayaan memahami data-data atau memperkenalkan budaya makanya ini ada positifnya ada negatifnya positifnya diantaranya ada umumnya hasilnya sangat kreatif karena ada loncatan-loncatan pikiran di hidup baru yang belum terfikirkan oleh orang umum tapi seringkali negatifnya karena prosesnya ada di dalam pikiran perancang yang textbook sehingga tidak melalui komunikasi di dalam pengambilan keputusan Hai contoh dari urban designer yang banyak menggunakan metode ini adalah Hasan Fati dan manusia sabdi yang dua perancang ini mampu mengkaitkan antara aspek fisik rancangan nilai-nilai budaya dan kemanfaatannya bagi manusia di itulah hal-hal diantara metode internalis Hai yang ada adalah metode synoptic metode synoptic itu merupakan pendekatan yang rasional dan komprehensi dan komprehensi di metode ini memberikan langkah-langkah yang sistematis ada langkah-langkah yang sistematis dan tujuan dari modul ini adalah untuk bisa mendapatkan alternatif yang tepat dan paling logik masuk akal dari beberapa dunia jadi karena ini apa itu rasional dan komprehensi maka banyak dianut di banyak negara yang termasuk di Indonesia itu banyak menggunakan metode synoptic meskipun kadang-kadang tidak seram menurut dalam proses ini terdapat dua maksa penting yang berkait dengan nilai dan ketidakutuan jadi kalau ada proskip forecasting dan sesuatu yang akan datang itu maka bisa dijelaskan secara rasional bagaimana menghitungnya kondisi eksistik seperti ini maka 10 tahun akan datang akan seperti itu misalnya jumlah penduduk atau jumlah pada tenaga lintas bisa diprediksikan Nah untuk suatu keputusan bahwa saat temudah menjadi efektif sering mungkin harus disesuaikan dengan analisis dan pengukuran nilai dan serta forecasting dari keragaman keluaran jadi disini sangat menentukan sekali bagaimana berpendesain dan membuat satu forecasting disitu nah prosesnya ada tujuh langkah yang dilakukan di dalam proses ini pertama adalah mengumpulkan data dari data mungkin keperdudukan pada tanah lintas kemudian lebar jalan aktivitas building dan seterusnya lalu dianalisis yang kedua penganalisis data-data yang ada di takutkan analisis tentu saja forecasting bagaimana ramalan atau perhitungan pada yang masa yang ada di datang sepuluh ton yang akan datang atau lima ton yang akan datang bagaimana dengan kepadatan lintasnya bagaimana dengan aktivitasnya setelah itu merumuskan tujuan dan sasaran dari design apa tujuan perancangan apa sasarannya memberikan dari situ jadi disini justru di lakukan analisis dulu baru merumuskan tujuan dan sasaran dan meskipun seringkali di dalam proyek itu tujuan dulu baru mengumpulkan batang analisis tapi sebenarnya ini sinaptik itu langkah-langkahnya seperti itu setelah itu membuat konsep alternatif jadi berbasis dari analisis merumusan tujuan maka dibuatlah konsep-konsep untuk pengembangan dari kawasan itu dengan berbagai alternatif kalau alternatif yang tertentu pilih maka dikembangkan ada pengembangan konsep setelah itu di evaluasi di evaluasi lagi alternatif itu setelah itu dari hasil evaluasi maka mengenai ini prosesnya adalah cyclical di evaluasi lalu dimantapkan konsepnya lalu setelah itu membuat pemecahan nah pemecahannya itu wujudnya apa? wujudnya adalah perencana fisik desainnya sendiri jadi produk urban design itu tidak hanya rencana fisik tetapi juga ada kebijakannya petunjuknya dan programnya jadi kebijakan dan petunjuk ini seringkali disebut sebagai urban design guideline serta program apa yang akan dilakukan selama tahun pertama sampai tahun kelima atau mungkin berkaitan waktu nyata 10 tahun ini anda tahapan-tahapan disitu jadi ada empat produk yaitu rencana fisik kebijakan petunjuk dan program yang berikutnya adalah metode incremental atau sepotong-potong jadi metode ini pada dasarnya versi lain dari metode yaitu mengembangkan kerangka secara keseluruhan kemudian merumuskan rencana tambahan di incremental dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran utama jadi perancang membuat satu tujuan dan membangun langkah-langkah tambahan untuk mencapai tujuan tersebut metode ini berjalan sikrikal ada review ada ekolasi dan terjadi perubahan-perubahan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari satu perancangan tersebut itu namanya metode incremental ada lagi sebut sebagai metode fragmental ini hampir sama ini turunannya dari sinaptic sinaptic bisa terpecah menjadi fragmental hampir mirip juga dengan sinaptic tetapi prosesnya tidak lengkap mungkin 4 dari 7 langkah kalau yang lengkap sinaptic ini mungkin 4 contohnya urban design mulai dengan mengumpulkan analisis data mengumpulkan tujuan dan sasaran lalu setelah itu langsung membuat rencana atau membuat konsep dan rencana nah sehingga ada evaluasi alat terhadap tidak dilakukan membuat alat terhadap tidak dilakukan nah ini makanya tidak lengkap tapi seringkali juga dilakukan dalam konteks untuk mempercepat proses perancangan jadi metode ini fragmental ini juga menggabungkan antara sinaptic dan intuitif jadi kalau yang sinaptic dan ini seringkali intuitifnya kurang sehingga kadang-kadang secara postural bagus tetapi hasilnya estetikanya jadi kurang karena tidak ada kebaruan intuitifnya kurang nah disinilah menyebabkan ini dengan metode fragmental yang terakhir adalah metode radikal metode ini beraksam pemberangkat dari teori makis ya meskipun metode ini sebetulnya lebih pada tataran teoritis ya karena pada dasarnya ini kemampuan untuk mendeterminasi pertumbuhan kemampuan jadi kurang jadi sangat sulit sekali mengkarakterisasi prosesnya semuanya karena latihan itu kan menggunakan masyarakat autokratis semuanya adalah bentukan dari pusat atau dari pemerintahan pusat sehingga prosesnya menjadi tidak tidak transparan dan sangat abstrak tiba-tiba muncul seperti itu tidak ada kemampuan untuk menjelaskan secara rasional dan akarnetis itulah makanya ini hanya satu metode yang sebetulnya tidak punya akar yang cukup kuat yang kedua kita akan bicarakan mengenai urban design proses ini urban design consideration mohon maaf ini urban design consideration yang kedua bukan proses urban design consideration kita akan bicarakan bahwa merancang kontak itu ada beberapa pendekatan yang pertama adalah pragmatis jadi urban design sebagai komoditas jadi karakteristiknya adalah didikti oleh kekuatan modal makanya munculnya nah keunggulannya pada efisiensi lahan karena semuanya hitung-hitungannya adalah pragmatis ekonomis efisiensi di lahan lantai dan sistem service yang ditingkatkan disitu karena ini konteksnya adalah pada aspek ekonomi yang sebagai dasar utama di dalam merancang tapi seringkali yang jadi kelemahan tidak peduli pada kebutuhan masyarakat umum makanya misalnya kita lihat ada banyak mall yang dia merencanakan tanpa menyediakan luas parkir yang cukup bagi pengunjungnya sehingga terpaksa para pengunjung harus parkir di tempat-tempat atau keluar dari pusat yang tersebut yang di jalan yang di jalan yang di jalan atau mungkin di tempat-tempat lainnya nah inilah ternyata tugas urban designer seperti ini membuat arahan untuk mengakomodasi kepentingan umumnya sehingga pabrik itu tidak didikan nah inilah makanya tantangan dari urban designer karena sekarang pendekatan pragmatis ini yang justru marah seperti Jogja dengan jualnya 7 mall di Jogja itu sangat kita lihat berbagai teman tanpa terjadi di beberapa area-area yang berdekat dengan perbelanja nah inilah tugas designer bagaimana merancangnya sehingga tidak menjadi masalah di area publik yang kedua adalah behavior urban design urban design yang mengakomodasi perilaku urban design ini merespon ke fitur manusia di rancangan ruang dapat berberan memujukkan tataran sosial yang lebih baik nah ada dua pendekatan respon berdepan publik yang pertama adalah rancangan itu mengerahkan perilaku sosial jadi berasumsi atau mempunyai pandangan bahwa rancangan itu bisa mengerahkan perilaku sosial dengan membatasi mengawasi membalikasi rekayasa perilaku artinya kalau membatasi itu dibatasi jumlahnya dan elemen-elemen untuk mengawasi sehingga ruang-ruang itu bisa diawasi sehingga perilaku-perilaku negatif itu bisa dikurangi atau diadakan atau sistem memfasilitasi sehingga meningkatkan aktivitas di satu ruang publik misalnya seperti itu nah disini ada mengatur gradasi antara ruang publik dan ruang pentingnya disini untuk disini mempelajari perilaku sosial dari masyarakat kayak mata kuliah apa itu biar-biar itu jadi sangat penting sekali disini yang kedua kita mengakomodasi perilaku sosial pembina bagaimana perilaku sosial itu justru difasilitasinya ada contoh menarik misalnya di kawasan permukiman umum di arahnya India itu itu sengaja jalan itu dibuat terkilap-kilap supaya kecepatan lintasnya tidak lancar kalau yang lain kan berusaha secepat seperti di jalan-jalan protokol kita cepat-cepat ini justru dibuat berkelak-kelak konteksnya apa supaya jalan itu menjadi sumber rezeki bagi masyarakat jadi kalau ada yang berkelak-kelak sedikit macet masyarakat bisa menawarkan dagangannya nah ini justru sebagai satu antisipasi atau sebagai satu cara untuk masyarakat bisa mengambil keuntungan dengan adanya jalan tersebut bisa berjualan di situ sehingga bukan seperti jalan yang apa-apa itu jalan tol itu kan saya kompetkan ya orang tidak akan mungkin berjualan di situ jalan tol nah ini contoh untuk mengakomentasi perilaku masyarakat jadi rancangan yang responsif terhadap perilaku tapi memberikan perasaan aman nyaman bagi kehidupan masyarakat tersebut nah sehingga juga dapat memunculkan sense of place makanya kalau di Malioporo ini sekarang yang ada di sudut antara Malioporo itu kan tulisan memunculkan sense of place mengakomentasi perilaku pengguna sehingga dibuat satu tempat untuk kb untuk mongkrong ya mongkrong ini ini ada contoh lain di India dimana organ kemur dirancang ulang dengan penata tetapi kembali bolehlah kemanusiannya itu tetap diakomentasi sehingga mereka akan mudah untuk menyusahkan dengan kondisi yang yang ketiga adalah pendekatan estetik jadi urban design sebagai suatu presentasi visual ya dan apa itu pendekatan estetik urban design itu adalah merupakan presentasi visual dan bentuk-bentuk untuk memahami bentuk-bentuk nah karakteristiknya itu umumnya cantik ya indah untuk dilihat komprehensif dari orang-orang publik itu dapat dipahami dengan mudah dan meaningful penuh dengan manfaat kadang-kadang meaningful banyak yang diantukkan juga ya saya lihat misalnya tontonnya di Singapura itu anda lihat kota-kota kota-kota sebagai alat untuk pendekatan ini pemanduan mereka melakukan pendekatan estetik tapi kadang-kadang juga saya lihat seperti meaningfulnya kurang kurang mana nah ini pendekatan estetik jadi ini menarik makanya seorang designer itu harus mampu menggambingkan dari berbagai pertimbangan tadi di kota sebagai alat untuk pendekatan ini pemandangan yang indah hadir di kota visual dan keragaman pemandangan ada istilahnya ada panorama misalnya satu citra di kota visual dan keragaman pemandangan itu jadi menarik makanya biasanya kota-kota ya dengan kota-kota wisata termasuk Jogja kalau anda lihat itu estetiknya menarik sekali ya mulai dari alat-alat utara sampai dengan tubuh itu ada berbagai macam kota-kota visual yang berdagang dengan seseorang berjalan dari alat-alat utara sampai tubuh itu tidak terasa nah oleh karena itu tugas urban designer pada pendekatan ini merancang skenario buat skenario bagaimana cerita jalan ceritanya dan melalui komposisi elemen-elemen guna meningkatkan kuantas dalam visual kemana meningkatkan kuantas dalam visual monumen kota sklakser bisa digunakan sebagai identitas memiliki pariasi keluarga misalnya ada jam ada juga tubuh sklakser itu bisa digunakan identitas yang membanggakan sering melalui pergota masyarakat dan mengidentifikasi jadi sering kali juga disini bagaimana mempunyai identitas yang bisa membanggakan sebagai simbol nah itulah diantara tugas urban designer oke silahkan nanti bisa baca referensi yang ada saya saya kira demikian dan manfaatnya saya akhiri selamat datang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih